Halo bosku kembali lagi di channel era mobile Jadi di hadapan kita ini udah ada buds terbaru dari Samsung Yaitu Samsung Galaxy Buds 3 Pro di tangan kanan saya Dan di tangan kiri adalah Samsung Galaxy Buds 3 aja ya Gak ada Pro nya Terus di video kali ini kita bakalan unboxing dan review langsung Gimana desain dan performa Apa aja yang dipunyain dari Samsung Galaxy Buds 3 series ini Jadi untuk packaging kotaknya disini kita mulai dari Buds 3 Pro dulu ya Disini dia kotaknya berwarna hitam Di bagian depan terdapat bacaan Samsung di bagian paling atas Terus di tengah terdapat ilustrasi dari Buds nya sendiri ya Di bagian bawah terdapat bacaan Buds 3 Pro Disini dia perpaduan warna putih ini untuk tulisannya Dan hitam polos untuk kotaknya Di bagian kiri terdapat bacaan Galaxy Buds 3 Pro Terus di bagian kanan ini dia polosan aja Terus di bagian atas ini kita dapat cantelan ya Buat gantung di tempat aksesoris gitu Terus di bagian bawah sini terdapat kode-kode IMEI dan barcode IMEI juga Disini ada keterangan warnanya juga Yang kita unboxing untuk Galaxy Buds 3 Pro ini adalah warna silver Di bagian bawahnya belakangnya disini ada keterangan-keterangan lainnya ya Seperti keterangan yang lebih spesifik lagi Terus disini masih segel ya bosku karena emang belum kita buka sama sekali Terus disini lanjut kita lihat dan perhatiin kotak dari Samsung Galaxy Buds 3 nya ya Disini kotaknya berwarna putih ya berbeda dengan Galaxy Buds 3 Pro tadi Dia untuk keletakan font dan ilustrasinya juga sama sih Disini di atas terdapat bacaan Samsung Di bagian tengah terdapat bacaan terdapat ilustrasi dari Buds 3 nya Terus di bagian bawah terdapat bacaan Galaxy Buds 3 Terus di kiri juga sama terdapat bacaan Galaxy Buds 3 Terus di bagian kanan disini dia polosan aja Di atas ini juga sama seperti yang tadi ya Di bagian bawah juga masih sama Terdapat barcode ime dan kode-kode ime nya Disini yang kita unboxing juga sama ya Warna silver untuk Galaxy Buds 3 nya Terus di bagian belakangnya sendiri tulisannya juga masih sama sih Ini keterangan-keterangan lainnya ya Saya bandingin langsung Dan ini seperti yang saya bilang tadi Masih segel ya Belum dibuka Disini kita coba buka dulu ya segelnya Biar rapih Disini kita keter aja Oke Bagian atasnya juga Nah Satunya juga Kita beset dulu Kita segelnya ini Sedikit keras ya Oke Terus di bawahnya juga Oke Sudah Disini Sudah bisa dibuka ya tutupnya Langsung Kita buka aja berenggan ya Disini Kita bisa lihat ya Kalau ditarik tangan satu gini Dia juga udah turun ya Stage paying Gak susah-susah sama sih ini bukanya Oke Ini untuk Galaxy Buds 3 Pro nya Warna silver Dan ini untuk Galaxy Buds 3 nya Oke Ini dia bosku Device nya Jadi pas kita buka Si tutupnya ini Kita langsung Disambut dengan device Dari kedua Dari kedua TWS ini ya Terus disini kita kesampingin dulu Untuk device nya Karena kita bakal Review Review Isi ketak Yang ada di bagian tutupnya ini Ini untuk Galaxy Buds 3 Ini untuk Galaxy Buds 3 Pro Disini untuk Buds 3 Pro Di dalamnya kita udah dapet Kabel charging nya Oke Dan disini kita Dapet juga Kartu panduan Singkatnya ya Oke Udah sih itu aja Terus terapin dulu Masukin lagi Terus disini Untuk bagian kotak Ditutup Dari Galaxy Buds 3 nya Isiannya juga Masih sama ya Disini ada Buku panduan nya Dan Ada kabel charging nya Udah Untuk kotak ini Isiannya sama ya Paket penjualannya Cuma dapet Kabel Nya Aja Disini Kemudian Kita lanjut Fokus lagi Ke Pemeran utamanya Si device Daki Galaxy Buds 3 Pro nya Ini kita buka dulu Oke Disini Untuk pesan-pesan Mas saya Lihat case nya Ini Keren banget ya Disini dia Kayak Berasa Pake case ganda Padahal ini Emang Udah Itu aja Jadi Menurut saya Disini Gak perlu case Tambahan lagi Buat TWS Dari Samsung Galaxy Buds 3 Pro Kali ini Dan disini Untuk kotak bawahnya Dia gak ada apa-apa ya Sampingin aja Disini Kita fokus ke Buds nya ya Ini adalah Buds 3 Pro Dan ini Adalah Buds 3 biasa Disini untuk Desainnya sendiri Ya Gak beda jauh ya Dari kotaknya Ini gak Ketara sih Yang mana yang Pro Mana yang biasa Nah Bagian belakangnya Juga sama ya Disini Gak ada tulisan Yang membedakan Terus Di bagian bawahnya Terdapat Lubang USB Type C Dan ini Tombol Buat konekin Ke bluetooth nya Kalian bisa Percat disini Oke Terus Dari Desain Buds nya sendiri Ini nih Yang jadi Pembeda ya Disini Untuk desain Galaxy Buds 3 Pro Dia punya Bantalan karet lagi ya Untuk Area Telinganya Sedangkan Untuk Si TWS Dari Galaxy Buds 3 biasa ini Dia Gak ada Bantalan karetnya ya Jadi Buat Nyambungin ke telinga Ini lumayan Nyakitin sih Karena Gak ada Bantalan-bantelannya Gini ya Yang Ini menurut saya Lebih nyaman aja Oke Kalian bisa bandingin langsungnya Disini Untuk bagian sampingnya Dia sama ada Bulatan gitu Terus disini Juga Pertakannya di atas Ini gak ada Bisa bandingin sendiri Oke Di sampingnya Juga ada ya Nah Ini masih Ada Segel Charger nya Dan Untuk desain Bagian dalamnya Disini Dia Mirip Seperti Watch FA kemarin Dia Ada warna Biru Dan kuningnya Gini ya Tapi ini Kali ini bukan jahitan Ini Kayak karet Biasa yang Ditempelin Terus Untuk Desainnya ini Dia udah Didesain Dengan The blade Design Namanya Untuk tampilan Seperti ini The blade Design Dan Desainnya ini Udah Didesain Dengan AI Base Terus Disini Dia udah Ada fitur Untuk Galaxy Buds 3 Pro Ini Dia udah Ada fitur Ultimate Hi-Fi Terus Dia udah Punya Two-way Speaker Terus Dia juga Udah Punya Dual Amplifier Sedangkan Untuk Spesifikasi Dari Galaxy Buds 3 Biasa Ini Dia Masih Menggunakan One-way Speaker Dan Satu Amplifier Dan Juga Ada Adaptive ANC Itu Yang Jadi Pembeda Antara Speaker Dan Amplifier Terus Disini Untuk Fitur Lainnya Di Galaxy Buds 3 Pro Ini Dia Udah Auto Noise Dan Bisa Personalize A-key Sedangkan Untuk Di Galaxy Buds 3 Ini Dia Belum Ada Auto Noise Tapi Dia Udah Punya Fitur 360 Audio Terus Untuk AI Sendiri Ini Kan Adalah TWS Terbaru Dari Samsung Yang Punya Teknologi AI Juga Disini Untuk Galaxy Buds 3 Pro Dia Yang pertama Itu Punya Semua Varian Fitur AI Di Varian Buds 2 Pro Kemarin Jadi Ada Disini Terus Tambahannya Itu Dia Ada Auto Noise Adjustment Terus Dia Ada Fitur AI Sound Optimization Terus Yang Terakhir Itu Tambahannya Dia Ada Tiga Yaitu Fitur Real Time Interpreter Jadi Untuk Listening Mode Tiga Fitur AI Terbaru Yang Berbeda Dibandingkan Buds 2 Pro Kemarin Di Galaxy Buds 3 Pro Ini Kemudian Untuk Fitur AI Di Galaxy Buds 3 Ini Juga Sama Dia Punya Semua Varian Fitur AI Yang Ada Di Buds 2 Kemarin Dan Dukung Dengan Peningkatan Ada 3 AI Lagi Yang Baru Yaitu Sama Seperti Galaxy Buds 3 Pro Kemarin Tadi Yaitu Ada Auto Noise Adjustment Terus Yang Duanya Ada Sound Optimization Terus Yang Terakhir Itu Ada Wearing Condition Untuk Fitur AI Terbaru Yang Ada Di Galaxy Buds 3 Terus Disini Untuk Baterainya Sendiri Galaxy Buds 3 Pro Ini Dia punya Baterai Sebesar 53 mAh Di Dalam Buds Dan Untuk Di dalam Case Ini Bisa Menampung Sampai 515 mAh Dan Untuk Baterai Di Galaxy Buds 3 Ini Di TWS Menampung Baterai Sebesar 48 mAh Dan Untuk Case Ini Juga Sama Menampung Baterai Sebesar 515 mAh Dan Untuk Feel Buka Tutupnya Ini Nyaman Banget Nah Disini Nah Dia Gak Yang Kayak Murahan Gitu Disini Dia Kokoh Bahannya Karena Pas Feel Bukanya Udah Kerasa Terus Untuk Bluetooth Disini Dia Menggunakan Bluetooth 5.4 Dan Disini Untuk Mic Dia Ada 3 Mic Dengan VPU Dan Untuk Ketahanan Rating IP Disini Mereka Sama-sama Tersertifikasi IP57 Jadi Gimana Bosku Menurut Kalian Tertarik Buat Beli Buds 3 Seri Ini Tulis Pendapat Kalian Di kolom Komentar Dan Jangan Lupa Like And Subscribe Video Dan Channel Ini Terima Kasih Bosku Dadah Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya Selanjutnya